PSIS Semarang berhasil menahan imbang tuan rumah Persis Solo dalam lanjutan pertandingan BRI Liga 1 2022-2023 pekan ke-8 di Stadion Manahan Solo, Sabtu 3 September sore. Sebelum pertandingan melawan Persis Solo, PSIS tercatat selalu kalah dalam laga setiap tandang. Artinya, kali ini satu poin yang didapat saat laga melawan Persis Solo merupakan poin perdana PSIS dalam laga tandang. Meski begitu, asisten pelatih PSIS Semarang Ahmad, Resal Oktavian, mengatakan hasil imbang bukanlah hasil yang diinginkan oleh tim pelatih. Oke, yang pertama, saya bagikan lebih syukur atas hasil ini, walaupun kita datang ke sini dengan target 3 poin, tapi kita tetap syukur ya hasil ini. Saya bangga dengan pemain sehat, yang mengerja kelas sampai bulan akhir. Masih banyak leman yang harus kita gunai. Setelah pertandingan melawan Persis Solo, PSIS akan melakoni kandang melawan Persis Kabul 9 September 2022 mendatang. Sampai jumpa di video selanjutnya.